Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan main agribusiness disini kali ini kita berada di wilayah Hai penambungan atau tepatnya di arah timbang Hai camatan berubah lingga kabupaten berubah lingga ini masih di area pesawan ya lihat ini masih di area pesawan penduduk ini itu adalah perumahan dan disini masih tanah kosong ini banyak ini ini masih tanah kosong lihat hai 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 kali ini kita akan Hai mengenal suatu tumbuhan Hai tumbuhan itu sangat istimewa Hai pada saat era penjajahan Jepang Hai kenapa kita ikuti Hai ceritanya kita ikuti ya apa itu tanamannya Hai pengen tahu ya ini dia si tanaman genjer Hai ini dia tanaman genjer namanya Hai mungkin ada yang udah tahu ya kalau di pasar banyak itu genjer dijual sebagai Hai bahan sayur Hai bahan sayuran Hai bahan sayuran Hai ini namanya genjer sobat kalau yang belum tahu Hai genjer atau bahasa latinnya adalah Hai limnosaris lava hai 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 sekali lagi bahasa latin dari si genjer ini adalah hai 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 atau dalam Inggrisnya adalah sawah flower brush Hai Hai sekali lagi orang Inggris menyebut tanaman genjer ini adalah sawah flower beras tulisannya rus Hai paham ya hai 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 asal tanaman ini adalah hai 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 Amerika Latin Hai asal tanaman ini adalah Amerika latin Hai paham ya Hai jauh juga ya tanaman yang kayak gini dari alu Amerika Latin sampai ke Indonesia hai 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 sekarang kita akan cari tahu Hai kenapa ya tanaman ini sangat istimewa pada Hai zaman pendudukan Jepang atau penjajahan Jepang Hai ceritanya begini sobat Hai pada tahun 1930 Hai waktu itu adalah Hai zaman penjajahan Jepang Hai terjadi krisis pangan Hai terjadi krisis pangan Hai terjadi krisis pangan di Indonesia di Indonesia Hai tahu kan artinya krisis pangan Hai betul kesulitan Hai untuk mendapatkan bahan makanan hai 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 dan Hai tanaman genjer ini adalah Hai Hai penyelamat rakyat kecil Hai penyelamat rakyat kecil dari krisis pangan itu Hai maksudnya adalah Hai dia sebagai pangan alternatif atau Hai menu makanan darurat Hai karena kesulitan makanan pokok Ô� Hai Hai Jadi si genjer ini adalah dan hai 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 makanan alternatif Hai Bagi rakyat kecil kita pada waktuתי Indonesia Hai bütün t augurBecause pangkut人 you hey Hai Pada waktu kesulitan mendapatkan bahan makanan Dan pada tahun 1940 Diciptakan lagu Genjer Genjer Sangat terkenal ya lagu Genjer Genjer ini Pada waktu jaman komunis Dulu komunis itu Lagu Genjer Genjer sangat terkenal Dan ini adalah wujud dari tanaman Genjer Genjer itu Kalau disini masih banyak itu lihat Kalau disini masih banyak Genjer itu Paham ya Kita akan telusuri lagi Kalau ini adalah Bunga Ini calon bunga ini Ini calon bunga Genjer Kalau sudah mekar dia berwarna kuning bunganya Itu lihat Dia akan berwarna kuning kalau sudah mekar Dan ini di tengahnya kosong ini Batang dari daun Genjer ini di tengahnya kosong Kayak apa ya Kayak pipa Taukan pipa Di tengahnya kosong ini Kayak busa di dalamnya Itulah wujud dari Si Genjer penyelamat Rakyat kecil Indonesia pada waktu penjajahan Jepang Dalam mengatasi krisis pangan Dalam mengatasi krisis pangan Dialah si Genjer ini penyelamatnya Sekarang kita akan cari tahu Kandungan dari Si Genjer ini Atau tanaman Genjer ini Apa itu? Yang pertama Dia mengandung protein Yang pertama Dia mengandung protein Tahu kan protein? Itu penting bagi tubuh Itu penting bagi tubuh Protein Yang kedua adalah lemak Karbohidrat Itu juga penting Untuk tubuh kita Yang keempat adalah Vitamin A Vitamin B Dan energi 38 kJ Banyak juga ya Kandungan energinya Si Genjer-Genjer ini Si Genjer ini Sekarang sudah tahu ya Wujud Kandungan Dalam sejarah Tanaman Genjer ini Ini dia Wujud si Genjer ini Kalau disini Masih Ada yang Membudidayakan Kita akan lihat Di sebelahnya Ini adalah Budidaya Tanaman Genjer itu Lihat Nah itu masih banyak Tapi kecil-kecil Lihat ini Tanaman Genjer yang Yang dibudidayakan Atau ditanam Biasanya kalau yang muda itu Buat sayur Kalau yang dipetik itu Yang masih muda Kalau yang sudah tua Biasanya enggak dipetik Dibiarkan saja Yang dipakai Yang masih hijau Atau yang masih muda Contohnya ini Nah ini yang masih muda ini Yang masih hijau Sekarang kita akan cari tahu Manfaat dari Genjer ini Apa itu manfaatnya Manfaat dari Genjer ini Adalah Dia Yang pertama itu menu Tunggu saja Menu Makanan Yang pertama menu makanan Atau sayur Dia buat sayur Yang pertama menu buat sayur Kalau ini bunganya Yang sudah makan ini Berwarna kuning Itu lihat Manfaat yang kedua adalah Yang kedua apa ya Yang kedua apa ya Yang kedua adalah Melancarkan Sistem pencernaan Yang kedua Melancarkan Sistem Pencernaan Tanaman Genjer ini Tanaman Genjer ini Yang keempat adalah Membentuk dan memperkuat Membentuk dan memperkuat tulang Biasanya Biasanya orang tua ini Yang Yang tulang kropos Biasanya itu Bisa diperkuat dengan Tanaman Genjer ini Manfaat yang selanjutnya adalah Menurunkan resiko Kanker usus Taukan kanker usus Sangat berbahaya itu Manfaat selanjutnya Adalah Meremajakan Sel-sel tubuh Atau Pembaruan sel tubuh Taukan Setiap beberapa Waktu Sel-sel tubuh Yang mati Harus Dikanti Dengan yang baru Supaya Sistem Imunitas tubuh Berjalan lancar Maka Sel-sel tubuh Harus Diperbaharui Dan tanaman Genjer ini Bisa cepat Meremajakan Sel-sel tubuh Kita Itu dia Manfaat Dari Genjer ini Atau tanaman Genjer ini Manfaat selanjutnya Adalah Menjadi Cadangan Energi Dalam tubuh Yang tadi Aku sebutkan ya Dia mengandung Energi 38 Kilojul Jadi Dia dapat Menjadi Cadangan Energi Bagi Tubuh Kita Sudah Paham ya Ini dia Bentuk Dari Genjer Kalau di Jawa Namanya Centongan Kenapa Disebut Centongan Karena Bentuknya Caya Centong Ini Bentuk Bentuknya Caya Centong Centong Yang buat Nasi Yang buat Buat Nasi Niduk Nasi Bentuknya Kayak Centong Jadi Dia Disebut Centongan Kalau di Jawa Tapi Beda Daerah Beda Nama Ya Harus Maklum Itu Itulah Sekilas Dari Sejarah Sejarah Yang penting Manfaat Yang penting Dan Asal Usul Dari Tanaman Genjer Ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Atas Perhatiannya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh